Intro Halo, welcome dan apa kabar kalian semua Jadi kali ini Ane mau ke bintang tujuhin, Lisa punyanya Ane ya Jadi disini Ane mau ambil Lisa, biarin Lisa ini itu bintang tujuh oke Disini langsung aja Ane ambil, dapet 50, sisanya 15 Ini sebenarnya itu bisa ambil ini tapi kurang, yaudah kita ambil Omnisat aja ya, kita ambil Omnisat Kemudian sisanya kita ambil Soljet 5 Nah sekarang langsung aja kita bintang tujuhin Karena untuk ke bintang tujuh itu butuh 300 Disini kan udah ada 210, berarti kita kurang 90 ya Kita ambil 90 Kita gunakan, kemudian kita pilih si Lisa Disini kita klik 90 Oke 90 Lisa kan? Oke Yuk Lisa Oke nice ya, jadi kita lihat dulu dapet berapa fragmentnya 300 pas ya, jadi kita bisa bintang tujuh Kita bintang tujuhin aja langsung Jadi disini Lisa itu udah bintang enam dan attacknya itu barusan 151.038 Kemudian HPnya itu barusan 500.000 Nah sekarang kita langsung aja bintang tujuh Jadi kira-kira naiknya itu seberapa ya Nah kita lihat nanti Oke bintang tujuh, 1,2 M cukup goldnya Oke mantap ya Kita Lisa bintang tujuh, wow mantap sekali Attacknya jadi, oh powernya jadi 11.100 100, 10.000 Kemudian attacknya jadi 11.000 Wow, ningkatnya lumayan Kita lihat, oh kita terobosan promote Oke kita lihat Disini, oh kita ada 1, 2, 3, 4 Oke kita ambil lagi ya fragmentnya ya Nah disini fragmentnya kita habisin ke Lisa semua aja lah Biarin kita bisa ngebuka yang tadi oke Kita alinin ke Lisa Nah disini alinin ke Lisa udah Kemudian kita promote ya Kita butuh, oke attacknya naik 90, 90 Oke kita naik lagi Oke kita disini butuh banyak ya Yaudah lah Kita kumpulin pelan-pelan kita ambil aja Ini attack Kemudian HP lah HP plus 903 Kemudian yang ini basing lah Oke attack lagi Oh gak cukup Kemudian disini kecepatan Kecepatan Disini kita bisa HP plus Berapa nih? Plus 20% Oke mantap sekali ya Kemudian yang bawah kita aktifkan HPnya Kita lihat sekarang Powernya 111.000 Kemudian HPnya 547.000 Nah sekarang skillnya kita naikin Oh gak ada ya Gak ada skill yang ke 7 Ternyata cuman mentoknya ke 6 Oke Jadi ini dia ya Lisa punya nya Ani Udah maksimal Sekarang udah bintang 7 Sekarang tinggal mikirin Cari ini nih Cari yang ini Nah kita cari ini yang warna oren Kalau enggak warna merah Nah disini karena kita tadi Barusan reset Nah kita ambil dulu ya Disini Ani tadi Ya lumayan lah Sampai ranking 5 Bertahan sampai ranking 5 Kita ambil Dapet berapa soljet Gajian 1180 soljet Ya lumayan lah Buat gajian kali ini ya Dapet 1180 soljet Nah sekarang kita lihat ya Percobaan dari Si Lisa bintang 7 Oke Disini kita menang speed Nah Pertama si Hachiru jalan Nge-purify Kemudian si Grimjo jalan Ultimate Damagenya 1.500.000 Tapi belum bisa langsung nge-kill Dari si Neliel Christmas nya Neliel Christmas nya itu Memang darahnya itu Udah tebal Jadi dia itu bisa bertahan Nah kita lihat disini Musuh bisa jalan Yang bisa jalan itu Ada si Fasto Dan juga si White Ichigo nya Bisa jalan semua Oke Neliel nya juga bisa jalan Nah Neliel ini Agak-agak ini ya Menjengkelkan Kalau dia itu udah ultimate Oke disini Tapi kita masih santai Waduh White Ichigo nya juga Pake warsho nya Si Hanataro Jadi dia itu bisa Ngurangin Rage Tapi disini Karakter kita Bisa ultimate kah Oke disini Orihime nya gak ke silent ya Gak apa-apa Yang penting bisa ultimate Orihime Nemo Dan juga si Lisa Nah Lisa nya kita lihat Damagenya berapa Kalau gak critical Pasti ya Damagenya itu kecil Yuk kita lihat Critical gak Ternyata Gak critical ya Susah sih Kalau gak critical Ya damagenya itu Pastinya kecil Tapi kalau critical Itu bisa Damagenya itu Bisa 2 kali lipat Lebih loh Dari yang Seperti itu Oke Si Matsumoto jalan Ngurangin attack Attacknya minus 15% Kemudian dari Karakter dia Yang bisa ultimate Cuman si Neliel nya doang Oke Damagenya 3.400.000 Coy Wow GG GG Sakit juga ya Ternyata ya Damagenya Dari si Neliel nya Nah disini Karakter kita Nemo Kemudian Grimjo Neliel Bisa ultimate Semua Oke Nah disini Wish contract nya Untung dia Beda tempat Gak satu tempat Doang Nah sekarang kita Lihat Grimjo nya Ngarah ke Ngarah ke Ulquara Oke Damagenya 1.900.000 Dan langsung Bisa ngekill Oke lumayan lah Lumayan ya Oke Damagenya dari si Neliel 1.600.000 Doang Tapi disini Healer kita itu Malah kena Stone Jadi Karakter kita itu Gak bisa ngeheal Tapi masih bisa Ketolong dari Heal which contract nya Si Nemo Oke Kita lihat disini Untuk si Neliel Christmas nya Dia tuh bisa ultimate lagi Oke Wow Dia tuh Nge save heal lagi Tapi gak apa-apa Disini yang penting Untuk si Grimjo nya Itu masih bisa bertahan ya Jadi Grimjo nya itu Fungsinya untuk ngekill Barisan depan yang Tebel-tebel Yang susah dibunuh oleh Hero-hero AOE Oke Disini Ani jalan Dan karakter Ani Gak ada yang bisa ultimate Sayang sekali Tapi di musuh juga Disitu gak bisa ultimate ya Tapi untungnya Disitu gak bisa ultimate Kita lihat Neliel nya Kurang dikit ya Kurang dikit Raggenya Kemudian Sivastor loading nya Juga kurang dikit Nah disini sama-sama Gak ada yang bisa ultimate Terus karakter kita Di ronde selanjutnya Grimjo Stuck nya full Raggenya pasti full Kemudian Oke Tiga karakter kita ya Yang bisa jalan Ulquara Kemudian Grimjo Dan juga si Lisa Kita lihat nanti Si Grimjo Langsung ngekill sih Oke Kita lihat si Grimjo Ultimate Damage nya 2.200.000 Oke Lumayan lah Oke Si Lisa 2.400.000 No critical Dan bisa ngebunuh Si Neliel nya Oke Jadi lumayan lah Kalau critical ini Belum critical lah Belum critical ya Susah ya Susah loh cari critical nya itu Apa kita coba Cari lawai yang cupu gitu ya Buat ngetes si Lisanya Oke Disini Fast Lord di jalan Yang penting lah Yang penting gak apa-apa lah Yang penting Lisanya itu Udah bintang 7 ya Gak masalah Oh tapi disini Bisa ultimate lagi nih Si Lisa kita nih Lisa kita bisa Ultimate lagi Nah Semoga dia critical lah Yuk critical Oke Wah Diselamatkan oleh Pasifnya si Orihime ya Jadi kurang lebih seperti itu Oke Kita coba lagi Dari si Lisa Punyanya Ane Jadi Tadi kan dalam beberapa kali Percobaan Lisa nya itu Susah critical Makanya disini Ane Asisnya ini Ane taruh Dari si Biakuya Dan juga Si Kempachi Biarin bisa Critical ya Oke Tapi disitu Sangat disayangkan Ulkoranya mati Oke Nah disini Karakter dia Yang bisa ultimate itu Ada si White Ichigo Nah disini Kita lihat kemana Ultimate nya Dia ke tengah Nah si White Ichigo Semoga gak kesailan Barisan belakang Oke Aman ya Barisan belakang Penyanyian itu Gak kesailan Jadi Bisa ultimate Nah bisa ultimate Kita lihat Semoga Critical lah Semoga critical Oke ultimate Meningkatin Red critical Barisan belakang Heal Oke Abis ini Si Neliel Kemudian Dilanjutkan Oleh si Lisa Semoga Lisanya itu Critical Yuk Lisa Oke Ya Susah sih Memang lah Oke Jadi kurang lebih Seperti itu ya Si Lisa Punyanya Ani yang udah Bintang 7 Nanti Ani Naikin Critical nya dulu lah Karena disini Udah pake Bantuan 2 Critical aja 2 hero Yang ningkatin Critical aja Masih susah Critical nya Intinya kurang lebih Seperti itu Lisa Ani yang udah Bintang 7 Nanti Ani tingkatin lagi Biarin lebih Maksimal lagi Jadi Buat yang belum tau Land up Ani Seperti apa Jadi kurang lebih Seperti ini ya Jadi disini Ani pake 2 support Pake si Orihime Dan juga si Nemo Kemudian Untuk Wtgernya tuh Masih pake Si Lisa Dan disini Udah Bintang 7 Kemudian Ada si Grimjo Ada si Nellie Untuk Hero Vermilionya Kemudian Pake core nya Si Ulquara Oke Jadi kurang lebih Seperti itu Untuk Lisa Yang barusan Ani Bintang 7 Nanti Ani maksimalin lagi Biarin Gampang Critical Karena tadi tuh Dari beberapa kali Percobaan Untuk mendapatkan Critical itu Sangat susah ya Dan disini Untuk Rate critical nya Kita lihat Barusan berapa Critical Rate critical Itu Udah 51% Padahal Dengan bantuan Tadi aja Masih susah Critical ya Tapi ntar kita Otak atik lah Kita maksimalin Biarin Karakter aneh itu Biarin Lisanya itu Bisa Critical Jadi Bener-bener Damagenya itu Bisa masuk Dan bisa Maksimal Oke Itu dia Lisa bintang 7 Sekian videonya Terima kasih Dan bye-bye